Terbuka, Masya Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha segera dimulai. Promo Vendus dipersilakan untuk memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Terima kasih. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Penguji internal ujian promosi dokter Pasca Sarjana Undiksa yang kami hormati. Kuor Prodi S3 Ilmu Pendidikan Pasca Sarjana Undiksa yang kami hormati. Keluarga dari Promo Vendus serta hadirin yang kami hormati pula. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Salam Harmoni. Selamat pagi, selamat datang di ruang auditorium Pasca Sarjana Undiksa dalam acara ujian promosi dokter atas nama Igusti Ngurah Ketut Sukadharma. Pada hari ini, Rabu 20 Juli 2022. Hadirin yang kami hormati. Berikut kami perkenalkan Promo Vendus atas nama Igusti Ngurah Ketut Sukadharma. Kelahiran Jembrana, 4 Juni 1969. Promo Vendus tercatat sebagai mahasiswa program studi S3 Ilmu Pendidikan di Pasca Sarjana Undiksa pada tahun 2018. Hadirin yang kami hormati. Demikian sekilas tentang Promo Vendus. Acara selanjutnya akan kami serahkan kepada Ketua Sidang. Waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sejahtera. Namun daya salam dan salam harum. Yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Penguji. Yang dalam hal ini, sebagai Ketua Penguji, sesungguhnya Bapak Rektor. Sejahtera Bapak Rektor ada tugas keluar daerah, sehingga beliau menegasih saya. Sekretaris saya sendiri, Prof. Dr. Agustus Warta. Kemudian Co-Prode sekaligus sebagai Co-Promotor II, Prof. Dr. Putu Ketina Tiasi. Promotor, yang saya hormati, Prof. Dr. Rian Swasti, MPD. Yang terhormat, Co-Promotor I, Dr. Gusti Murah, Pejuan MKS. Yang terhormat, Penguji Tunal I, Dr. Nema Desri Mertesari, MPD. Yang terhormat, Penguji Tunal II, Dr. Gede Sitiut SPD, MPD. Yang terhormat, Penguji Tunal III, Dr. Dewu Gede Hendra, Di Payana S. Kom, M. Kom. Yang terhormat, Penguji Tunal IV, Dr. Gusti Lanang Agung, Para PSD, MPD, MPES. Serta Pemindus, yang saya banggakan, selamat. Sudah sampai pada tahap akhir proses penesan program doktor ini. Ini luar biasa. Saya tahu, Pak Ngurah, ini luar biasa sibuknya, tetapi di sela-sela kesibukan masih bisa menulis disertasi. Sehingga sampai pada tahap akhirnya, luar biasa. Selamat, Pak Ngurah, ya. Dan juga tentunya, yang saya hormati para undangan, dan juga barangkali keluarga yang hadir pada pagi hari ini, serta teman-teman pegawai yang saya hormati setelah hadir dan lainnya, yang saya hormati pula. Bapak, Ibu yang saya hormati, ujian terbuka promosi doktor pada hari ini, diuji dengan komisi ujian dengan susunan sebagai berikut. Ketua Sidang, Pak Rektor, Prof. Dr. Jeman Jampel, Sekretaris, Prof. Dr. Gusti, Prof. Dr. saya sendiri, Co-promotor 2, Sekaligus Co-Prodi, Prof. Dr. Petul Ketini Tiasi, Promotor, Prof. Dr. Rayyan Swastre, Co-Protor 1, Dr. Gusti Ngurah Pujawan, Pengenal 1, Dr. Nima Desri Mertesari MPD, Pengenal 2, Dr. Gedes UDT SPD MPD, Pointer 03, Dr. Deo Gede Dipayana, Pointer 04, Dr. Gusti Lanang Agung, Parwata SPD Mekes. Bapak, Ibu, dan penguji setelah hadir dan lainnya, saya hormati, dengan memanyatkan pesyukur terhadapan di desa yang gedewasa pada hari ini, Rabu 20 Juli 2022, ujian permisi dokter mahasiswa program study, S3 Alung Perindikan Pasal Jena Universitas Perindikan Ganesha, atas nama, Ibu Sti Ngurah Ketut Suka Darman, dengan judul disertasi, evaluasi pembelajaran daring pada program study professional, diperguruan tinggi ilmu perawatan di Provinsi Bali, dinyatakan di mulai. Selanjutnya, promisi ujian promisi dokter ini dilakukan dengan tata cara sebagai berikut. Pertama, presentasi oleh propendus maksimal 20 menit. Yang kedua, masing-masing penguji mengajukan pertanyaan dengan alokasi waktu maksimal 10 menit. Hal-hal yang bersifat analisis dan rumus-mumusitas sirka tidak dipusukan lagi dalam ujian terbuka ini, karena sudah diputuskan pada saat ujian tertutup. Jadi, lebih banyak bersifat ujian nafasan yang ada kaitan dengan disertasi propendus. Yang ketiga adalah pembacaan pesan nasil ujian promisi dokter. Sebelum dimulai ujian, saya bertanya apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat, prop. Apakah saudara siap diuji? Siap. Karena saudara propendus sudah memintakan siap, ujian dimulai diawali dengan presentasi oleh propendus. Untuk itu silakan. Waktu maksimal 20 menit. Ijin membuka masker. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Namo Buddhaya. Bahagia dan sehat untuk kita semua. Salam harmoni. Yang terhormat dan terpelajar Bapak Ketua Sidang Profesor Dr. Inyoman Jampel MPD yang pada kesempatan hari ini berhalangan hadir dan diwakilkan kepada yang terhormat dan terpelajar Profesor Dr. Igusti Putu Soeharto MSI selaku sekretaris juga merangkap sebagai Ketua Sidang. Yang terhormat dan terhormat dan terpelajar Profesor Dr. Iwayan Swastra MPD yang terhormat dan terpelajar penguji internal maaf. Kepomotor 1 Dr. Igusti Ngurah Pujawan MKES yang terhormat dan terpelajar. Penguji internal 1 Dr. Nema D. Sri Mertesari MPD yang terhormat dan terpelajar. Penguji internal 2 Dr. Igede Sudirte SPD MPD yang terhormat dan terpelajar. Penguji internal 3 Dr. Dewo Gede Hendra Divayana Eskom MKOM dan yang terhormat dan terpelajar penguji internal 4 Dr. Igusti Lanang Agung Parwate SPD MPES. Serta yang saya hormati dan saya banggakan keluarga dan tentu teman-teman senior dan sejawat yang berkesempatan hadir dalam ruang sidang terbuka promosi dokter pagi hari ini. Izinkan saya memulai presentasi untuk pesertasi dengan judul evaluasi pembelajaran daring pada program Study Professionals di Perguruan Tinggi Ilmu Keperawatan di Provinsi Bali. Seperti kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 menjadi masalah kesehatan global. Bahkan sampai hari ini data yang coba saya kutip per tanggal 19 Juli kemarin, kasus ada peningkatan kurang lebih sekitar 5.800 kasus sehingga total di Indonesia yang terkonfirmasi dari sejak diumumkan di awal Maret tahun 2020 jumlah kasus untuk COVID-19 sebesar 6.143.431. Dengan angka kematian kurang lebih 156.865. Ini angka yang sangat tinggi. Dan kita memahami betul bahwa kebijakan pemerintah dalam hal ini, Presiden Jokowi, di awal Maret tahun 2020 sudah mengumumkan adanya pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga ini juga merubah semua tata kehidupan termasuk lahirnya paradigma baru dalam dunia pendidikan yang tadinya pembelajaran dilakukan secara tata muka, akhirnya dilakukan melalui proses pembelajaran secara daring. Pembelajaran secara daring ini sebenarnya merupakan salah satu alternatif untuk tidak dilakukannya pembelajaran tata muka di situasi pandemi, dan ini juga menjadi salah satu solusi menekan angka penyebaran COVID-19. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, terutama untuk pendidikan yang didasarkan kepada kompetensi yang lebih menekankan kepada skill atau praktik klinik, ini menjadi sesuatu yang boleh dikatakan ada kendala. Ada indikasi-indikasi bahwa proses pembelajaran daring tidak bisa dilakukan secara efektif karena pertama penguasaan teknologi baik dari sisi siswa atau mahasiswa dosen maupun dari penyediaan sarana-prasarana, satu sumber daya yang disiapkan oleh pihak institusi pendidikan termasuk terbatasnya pengalaman kerja atau lapangan atau kerja praktik klinik bagi mahasiswa profesi nurse. Nah, mahasiswa kejuruan dipersiapkan untuk memiliki skill dan kemampuan yang sesuai dengan bidang industri. Guna mencapai tujuan tersebut, mereka diberikan program-program magang dengan tujuan mampu mengaplikasikan apa yang mereka pelajari dan membiasakan diri dalam tuntutan pekerjaan. Sesuai dengan mulia di 2018. Profesi nurse atau mahasiswa profesi nurse, mereka adalah anak bangsa yang tentu perlu diselamatkan dari ancaman COVID-19. Mereka melakukan praktik lapangan sebagai bagian dari pendidikan profesi nurse. Dan kita memahami bahwa kurikulum pendidikan profesi nurse lebih banyak menekankan pada sisi praktik. Dari observasi awal pada dua perguruan tinggi ilmu keperawatan di Bali antara bulan Maret sampai April 2021 dengan dosen, kaprodi, dan mahasiswa ada kegiatan yang menunjukkan bahwa hampir seluruh kegiatan perkuliahan dilakukan secara daring. Kemudian mahasiswa program profesi nurse yang diwawancarai mengatakan mereka kurang memahami materi-materi praktik yang dijelaskan secara daring. Kemudian dari sisi kurikulum bahwa sebenarnya mereka lebih banyak atau sekitar 70 persen menekankan kepada praktik klinik di lapangan. Dan umumnya enam bulan pertama mahasiswa difokuskan belajar secara teori sedangkan sisa masa studenya lebih banyak terjun kepada puskesdes, puskesmas, maupun rumah sakit mitra. Dari permasalahan itu penulis atau peneliti tertarik untuk melakukan penelitian evaluasi pembelajaran karena memang belum pernah dilakukan evaluasi pembelajaran terkait dengan prodi nurse di masa daring ini dan penulis menggunakan model CIPP yang terdiri dari konten, input, proses, dan output. Dari permasalahan tersebut peneliti mencoba mengidentifikasi masalah, ada delapan identifikasi masalah yang coba peneliti dapatkan. Tidak semua materi pembelajaran dapat dilaksanakan secara daring, utamanya mata pelajaran yang menekankan pada kegiatan praktik langsung. Kemudian mahasiswa program studi profesi nurse seharusnya mendapat pengalaman magang di instansi-instansi terkait, terhambat karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat. Ketiga, kegiatan belajar daring dirasa tidak efektif lagi karena jangka waktu pelaksananya yang terlalu panjang. Kemudian mahasiswa secara langsung mengalami tekanan-tekanan secara pesihis, ada rasa cemas, bosan, dan kurang termotivasi untuk belajar. Kemudian secara teknologi, kesiapan jaringan internet, kemampuan dosen untuk melakukan pembelajaran daring masih terbatas. Dan mahalnya biaya pelaksanaan pembelajaran daring. Kemudian tujuh, menurunnya prestasi akademik siswa. Delapan, banyaknya permasalahan teknis yang mengganggu proses pelaksanaan pembelajaran daring. Dari kesekian identifikasi masalah, penulis merumuskan ada lima rumusan masalah. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran daring pada program studi profesi nurse ditinjau dari komponen konteks. Demikian juga dari komponen input, komponen proses, dan komponen produk. Selanjutnya, peneliti ingin melihat bagaimana efektivitas pelaksanaan pembelajaran daring pada program studi profesi nurse di Perguruan Tinggi Ilmu Keperatan di Bali. Berdasarkan penilaian mahasiswa, dosen, maupun pengelola prodi. Lanjut ke bab dua, dari sisi kajian teori, kami lebih banyak, atau penulis lebih banyak membahas tentang hakikat evaluasi, kemudian hakikat pembelajaran daring, dan bagaimana evaluasi pembelajaran daring dilakukan. Evaluasi pembelajaran daring, menurut Mor dan kawan-kawan, tahun 2000 mengevaluasi pembelajaran online dapat dilakukan dengan evaluasi formatif dan sumatif yang meliputi tinjuan desain, tinjuan ahli, tinjuan satu-satu, tinjuan kelompok kecil, tinjuan percobaan lapangan, input program, hasil kinerja, hasil sikap, dan hasil program, serta masalah implementasinya. Sesuai dengan gambar yang diagram yang dikeluarkan oleh Rofai 2003, memberikan contoh kerangka evaluasi daripada pembelajaran daring sesuai dengan yang ada dalam slide. Selanjutnya metode penelitian di bab 3, seperti tadi penulis mengatakan bahwa peneliti mengambil model evaluasi pembelajaran daring ini dengan model CIPP yang meliputi konteks, input, proses, dan produk. Ada pun tempat penelitian, peneliti menggunakan lima lokus penelitian di mana ada PSIKA Universitas Udayana, ITKES Bali, STIKES Wira Medica, STIKES Buleleng, STIKES Binausada Bali, di mana jumlah mahasiswa dari total populasi setelah dilakukan penghitungan, kami mendapatkan ada 205 mahasiswa, kemudian jumlah dosenya 71, kemudian Kprodi dan Sekprodi-nya 10. Ada pun instrumen penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua instrumen penelitian, yaitu questionnaire dan panduan wawancara, yang selanjutnya disebarkan melalui Google Form kepada sampel. Selanjutnya, data yang masuk peneliti lakukan analisis menggunakan skor standar dan Z-skor yang selanjutnya ditransformasikan ke dalam tes skor, jika tes skor lebih dari 50 adalah positif atau tinggi, dan jika tes skor kurang dari 50 adalah negatif atau rendah. Selanjutnya, data yang telah diolah, dianalisis secara deskriptif, dibantu menggunakan software aplikasi SPSS. Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas dilakukan dengan analisis kwadran prototipe Glickman. Dan untuk melihat kualitas pelaksanaan program, skor dari masing-masing variable, baik konteks, input, proses, maupun produk, itu dihitung menggunakan pedoman acuan normal skala 5 yang diadopsi dari Nur Kancana seperti tabel pada slide. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Dari hasil penelitian dari sisi pelaksanaan pembelajaran daring pada program studi Professionals, ditinjau dari komponen konteks, peneliti mendapatkan bahwa mahasiswa menilai bahwa pembelajaran daring ini positif. Kemudian dari sisi dosen, itu juga positif. Kemudian dari sisi pengelola prodi, positif. Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan, bahwa tujuan pembelajaran daring, mahasiswa banyak yang mengatakan bahwa ini dilakukan untuk menerapkan jaga jarak dan sebagai kebijakan belajar dari rumah. Sementara dari dosen, bahwa ini dilakukan karena situasi pandemi dan menekan angka penyebaran COVID-19. Kemudian dari sisi pengelola prodi, agar kegiatan pembelajaran dapat tetap dilaksanakan. Waktu tersisa lima menit. Selanjutnya, dari efektivitas, dari sisi input, mahasiswa mengatakan negatif, dosen positif, pengelola prodi positif. Kemudian dari sisi proses, seluruh sampel mengatakan negatif. Maksudnya mahasiswa, dosen, dan pengelola prodi mengatakan negatif. Kemudian dari sisi produk, mahasiswa mengatakan negatif, dosen mengatakan negatif, pengelola prodi menyatakan negatif. Dan dari efektivitas, mahasiswa mengatakan bahwa pembelajaran daring ini cukup baik namun kurang efektif. Kemudian dari sisi dosen cukup baik namun kurang efektif. Dari pengelola prodi baik namun kurang efektif. Dari sisi pembahasan bahwa pemberajaran online ini perlu adaptasi lingkungan belajar mengajar sehingga ada perubahan kurikulum yang harus disiapkan. Demikian juga diperlukan adanya pelatihan baik bagi mahasiswa, dosen, maupun institusi penyelenggara pendidikan. Termasuk kesiapan teknologi pendukung, diperlukan adanya LMS dan fasilitas internet yang cukup kuat untuk bisa men-backup pembelajaran daring ini. Kemudian bahwa e-learning untuk pro-d-nurse ini kurang mendapatkan kesempatan bagi peserta didik untuk melakukan praktek klinis. Ini diperkuat dengan pendapat dari Basar bahwa motivasi calon nurse sangat rendah dengan pembelajaran daring. Kemudian mahasiswa nurse memiliki persepsi negatif menurut Dayab dan cemas tidak bisa kompeten sebagai seorang nurse menurut Dewan. Kita memahami bahwa profesi nurse harus diberikan kesempatan yang cukup untuk melakukan praktek klinis sehingga dia bisa menerapkan apa yang didapatkan sesuai dengan mata kuliah medical review, aseptic teknik, vital sign, dan basic thoracoabdomen examination yang semuanya boleh dikatakan berbasis kepada praktek. Harus menyentuh pasien. Nah dari hasil pembahasan terakhir peneliti merekomendasikan ada skema pelaksanaan pembelajaran pada profesi program studi profesi nurse ini. Jadi ada blended learning yang peneliti tawarkan. Jadi program pendidikan profesi ini bisa dilakukan secara daring, bisa juga dilakukan secara blended. Jadi komposisinya bisa 40-60 atau 50-50 tergantung dari kebijakan yang diambil oleh pihak kampus. Selanjutnya simpulan bahwa dari sisi konteks, dinilai baik oleh mahasiswa, dinilai sangat baik oleh dosen dan pengelola prodi. Dari sisi input, dinilai baik oleh mahasiswa, dinilai sangat baik oleh pengelola prodi. Proses dinilai cukup baik oleh mahasiswa dan dosen, dinilai sangat baik oleh pengelola prodi. Dari sisi produk, dinilai cukup baik oleh mahasiswa, dinilai kurang baik oleh dosen dan pengelola prodi. Sedangkan dari sisi efektivitas, mahasiswa mengatakan cukup baik namun kurang efektif. Dosen cukup baik namun kurang efektif. Pengelola prodi mengatakan baik namun kurang efektif. Dari sisi implikasi bahwa pada masa pembelajaran daring ini, perguruan tinggi ilmu keperhatian sebagai penyelenggara pendidikan keperhatian perlu menyiapkan sarana dan perasaan pendukung pembelajaran daring seperti fasilitas wifi serta learning management system. Kemudian para dosen perguruan tinggi diruntut untuk mampu menguasai teknologi dan dapat mengintegrasikan ke dalam proses pembelajaran. Perlunya perubahan yang menyesuaikan kurikulum. Salah satu yang paling perlu ditekankan adalah masalah kemampuan klinis mahasiswa keperawatan sebagai syarat utama untuk lulus sebagai seorang perawat. Karena pembelajaran daring mahasiswa tidak banyak memiliki kesempatan untuk mengasah kemampuan klinis mereka. Dari implikasi ini, saran yang penulis bisa berikan kepada perguruan tinggi atau pengelola prodi dilakukan kebijakan aplikasi program blended learning ini. Kemudian menyediakan sarana dan perasaan pendukung wifi dan LMS. Kemudian kepada dosen agar bisa meningkatkan kompetensi mengajar daring dan mengikuti kegiatan pelatihan dan forum komunikasi serta diskusi-diskusi terkait dengan pembelajaran daring. Kemudian kepada asosiasi institusi pendidikan profesi nurse Indonesia agar mengembangkan kurikulum terbaru yang sesuai dengan situasi dan kondisi pasca pandemi dan merevisi kurikulum pembelajaran di prodi nurse dengan menambahkan elemen pembelajaran daring ataupun blended. Kepada peneliti selanjutnya, agar dapat menambahkan satu dimensi evaluasi yaitu dimensi output atau luaran dari dilaksanakan pembelajaran daring ini. Kemudian melihat bagaimana peluang dilaksanakannya pembelajaran daring bagi pendidikan profesi nurse secara blended. Kemudian agar tercapainya herd immunity. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Bapak-Ibu Dewan Penguji, demikian presentasi oleh Problendus. Waktu yang digunakan pas 20 menit. Selanjutnya akan persilahkan kepada tim penguji untuk mengajukan sangkaan pertanyaan kepada Problendus. Sempatan pertama saya berikan penguji internal 1 Dr. Madesri Mertesari MPD. Waktu maksimal 10 menit, silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, Bapak-Ibu Dewan Penguji yang saya hormati, keluarga yang berbahagia, dan hadirin lainnya yang saya hormati juga. Terkhusus untuk Problendus, Bapak Ngurah, saya ucapkan selamat. Setelah sampai pada puncak perjuangan Bapak untuk menyelesaikan studi di S3. Saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa pertanyaan terkait disertasi yang sudah Bapak susun. Seperti yang kita ketahui, bahwa pembelajaran tentang keterampilan seperti skill itu, seperti Nes, itu harus dialami langsung oleh mahasiswa. Akan tetapi, situasi dengan adanya situasi COVID ini, memaksa semua pembelajaran itu dilakukan secara daring. Yang ingin saya tanyakan, hikmah apa yang diperoleh dari pengalaman tersebut untuk perkuliahan Nes di masa normal? Silakan, Bapak. Silakan, Pak Rahardes. Terima kasih, Bapak Ketua Sidang. Ijin menjawab pertanyaan dari yang terhormat dan terpelajar, penguji internal 1, Ibu Dr. Nimade Sri Mertasari MPD. Dari penelitian yang peneliti lakukan, bahwasannya proses di masa pandemi ini sebenarnya sebuah keniscayaan bahwa proses pengenalan, pembelajaran melalui daring, ini menjadi sebuah tonggak sejarah boleh dikatakan, tidak saja di dunia pendidikan, tetapi barangkali hampir di tatanan kehidupan. Sehingga kalau di dunia pendidikan saja, ada beberapa materi-materi yang sebenarnya memang bisa diberikan secara daring, murni secara daring yang memang barangkali didasarkan kepada landasan teori. Lebih banyak ke landasan teori. Akan tetapi kepada hal-hal yang sifatnya praktik klinik, skill, itu memang semestinya dilakukan dengan tetap mengutamakan prokes yang ketat, itu masih bisa dilakukan dengan luring. Sehingga kalau dilihat apa yang bisa dilakukan di masa normal ini, melalui rekomendasi kami sebenarnya kita menawarkan kepada pihak kampus untuk bisa melakukan pembelajaran dengan mix, jadi bisa daring, bisa luring yang kita kenal dengan blended learning. Silahkan nanti tiap institusi, sebenarnya ini berdampak juga, pertama kalau kita kekurangan kelas kita bisa menggunakan daring. Kalau misalnya terkendala waktu, kita bisa menggunakan juga daring. Dan termasuk juga ini merupakan amanat dari kurikulum Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Jadi memberikan keleluasaan, termasuk mungkin nanti kurikulumnya akan SKS-nya mungkin tetap, tetapi waktu atau masa dari studi itu saya kira mungkin bisa akan bergeser. Tidak lagi untuk pendidikan profesi ini harus ditempuh dalam satu periode, satu tahun kalau dulu, mungkin akan bisa bergeser menjadi hanya 10 bulan ataupun 8 bulan. Mungkin bisa seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ngurah. Menurut saya juga selain blended, mungkin bisa dengan hybrid Pak Ngurah. Misalkan seperti ketika teori, misalkan mereka bisa kita berikan secara daring. Begitu mereka praktik, misalkan itu dilakukan secara langsung, karena itu berkaitan dengan keterampilan mereka. Setuju. Satu lagi Pak Ngurah. Dalam produk pembelajaran itu, pembelajaran daring itu dinilai oleh dosen maupun mahasiswa itu kurang efektif. Upaya apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut? Karena produknya saya lihat kurang efektif, baik dari mahasiswa maupun dosen. Silakan. Terima kasih yang terhormat dan terpelajar, Ibu Penguji Internal I, Ibu Dr. Nimade Sri Mertesari MPD. untuk meningkatkan bagaimana keefektifan daripada proses pembelajaran daring ini, tentu banyak faktor yang tadi sudah disebutkan bahwasannya yang mempengaruhi keberhasilan dari pembelajaran daring itu sendiri. Yang pertama tentu dari bagaimana penguasaan IT teknologi, baik oleh mahasiswa maupun oleh dosen itu sendiri. Yang kedua tentu dari sisi sarana-prasarana. Pembelajaran daring akan tidak bermakna apabila sarana-prasarana tidak mendukung. Dari sisi internet, dari sisi barangkali jaringan, karena memang tidak bisa di semua tempat, kadang-kadang memang hanya di beberapa tempat. Dan tentu barangkali dari sisi finansial, karena pembelajaran daring apalagi tidak ada subsidi terkait dengan kuota, ini akan menjadi masalah tersendiri. Yang kira Niko, terima kasih. Sudah tepat ya Bapak. Saya kira juga misalkan ketika dosen itu mengajar secara daring bisa membuat suatu video animasi misalkan. Misalkan animasi bagaimana menangani pasien gitu misalkan. Nanti setelah melihat itu, pembelajaran secara langsungnya bisa dipraktekkan secara langsung. Seperti pelajaran tatap mukanya. Cukup Pak Ngura? Terima kasih. Saksimu. Buatit yang kembalikan kepada Bapak Pimpinan Sidang. Selanjutnya saya beri kesempatan pengujudan 0-2, Dr. Gede Sdip, SPD MPD. Silahkan putus maksimal 10 menit. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Sidang dan Bapak Ibu, Dewan Penguji yang lainnya, Saudara Promo Pendus, Pak Ngurah, dan para pendukungnya yang hadir pada hari ini. Selamat pagi dan selamat kepada Pak Ngurah. Sudah bisa melalui proses demi proses dan hari inilah proses yang terakhir. Ada beberapa yang saya ingin tanyakan kepada Bapak Ngurah, pelaku Promo Pendus. Tadi sudah disampaikan juga oleh penguji internal 1. Ini kajiannya sangat menarik juga yang saya lihat. Tetapi akan lebih menarik nanti ada beberapa hal yang perlu di Bapak lakukan, kajian-kajian lebih lanjut. Sebelum itu saya ingin bertanya dulu. Nah ini kan tadi temuan-temuan yang sudah Bapak hasilkan, melalui proses evaluasi kan melibatkan CIPP sebagai komponen evaluasi. Ada konteks input proses produk dan seterusnya. Nah di antara semua komponen itu, saya melihat ada perbedaan dari responden, sampel yang Bapak gunakan, responnya bermacam-macam. Misalnya dari sisi komponen konteks, ada yang mengatakan, mahasiswa mengatakan sangat baik misalnya. Tapi di sisi dosen mengatakan baik. Ada juga yang mengatakan di komponen yang lainnya, sangat tidak baik, tapi ada yang baik. Nah ini bagaimana Bapak menyikapi? Terkait dengan ini, terutama terkait dengan perbaikan-perbaikan yang tentunya Bapak akan lakukan di program Sudinus yang Bapak sebagai dosen di sana, terutama dari sisi pembelajaran dulu. Seperti apa Bapak menyikapi dulu? Silahkan. Terima kasih izin Bapak Ketua Sidang untuk menjawab pertanyaan dari yang terhormat dan terpelajar, penguji internal 2, Bapak Dr. IGD Sudir ke SPD-MPD. Terima kasih pertanyaannya Bapak. Jadi kalau melihat bagaimana menyikapi perbedaan respon dari para responden, baik dari sisi konteks, input, proses, maupun produk. Memang kalau melihat dari hasil ini, sebenarnya sebelum pandemi pun hampir seluruh institusi pendidikan sudah mencoba menerapkan pembelajaran daring, online atau e-learning kalau istilahnya e-learning dengan ada LMS. Dan memang dari lima institusi pendidikan yang kami ambil sebagai lokus, itu tiga di antaranya sudah ada LMS-nya. Dan memang yang dua sedang menuju ke sana. Nah, pada situasi COVID-19 pandemi, akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, dilakukanlah pembelajaran daring ini. Memang pembelajaran daring ini dengan segala konsekuensinya, dengan segala kekurangannya kemarin, sebenarnya adalah solusi sementara. Boleh dikatakan solusi sementara agar pembelajaran tetap bisa dilakukan di masa pandemi. Sehingga peneliti hanya memfokuskan kepada respon itu. Tetapi kalau melihat bagaimana pembelajaran daring ini sebagai sebuah kebutuhan ke depannya, karena mau tidak mau, suka tidak suka, sekarang pun rasanya penugasan-penugasan, seperti tadi penguji internal satu mengatakan, sebenarnya sudah ada banyak tutorial-tutorial yang dikeluarkan, artinya inovasi-inovasi yang dikeluarkan oleh para dosen, bagaimana mereka menyampaikan materi-materi ajar mereka kepada mahasiswa. Jadi sebenarnya kendala ini lebih banyak, sebenarnya kalau kami dalami, kepada dosen-dosen yang sudah, maaf, sudah usur, sudah berumur. Jadi penguasaan terhadap teknologi IT yang mereka rasakan mempersulit untuk menyampaikan ini kepada mahasiswa. Apalagi mereka tidak memiliki inovasi yang cukup, seperti tadi membuat modul-modul yang bisa dibuat secara interaktif, sehingga merangsang motivasi belajar bagi mahasiswa. Jadi ke depan kalau memang dimungkinkan ada pelatihan-pelatihan entrepreneur untuk membuat modul-modul ini, sehingga memang bisa merangsang motivasi belajar tidak saja melalui tata muka, kalau nanti normal, tetapi tadi saya katakan bahwa pembelajaran daring ini adalah sebuah kenisayaan di dunia pembelajaran saat ini. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita terima. Saya kira terima kasih. Terima kasih Pak Murah. Ini saya juga setuju dengan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Nanti dalam hal ini saya boleh saran, tidak cukup hanya Bapak menyampaikan bahwa pembelajaran di masa depan, tidak hanya, tadi kan blended dan hybrid ya, 40, 60, 40, 50, 50, tidak seperti itu. Tetapi bagaimana proses yang terjadi di dalamnya? Saya pikir akan terjadi perbedaan di antara beberapa karakteristik program, misalnya di nurse, akan berbeda dia dengan di pendidikan Pak. Mungkin disarankan dalam hal ini, ke depan ya, mungkin di desertasi ini, Bapak akan bisa menemukan satu model bersama-sama dengan teman-teman dari hasil kajian ini, model blended seperti apa. Tadi juga sudah disampaikan oleh penguji internal satu. Blendednya seperti apa? Pak, ini kan harus terlihat Pak, dalam RPP Bapak, dalam proses pembelajaran Bapak. Nah ini kajian yang sangat menarik. Ini sudah di-publish Pak? Belum. Belum, apalagi belum. Nah nanti disitulah kajian-kajian yang mungkin perlu Bapak bisa sampaikan, sehingga inilah novelty-nya, dari yang Bapak hasilkan. Khususnya di program sediner, tidak cukup mengatakan 40, 60, tidak cukup saya pikir. Tapi seperti apa proses di dalamnya? Inilah yang harus Bapak lakukan ke depan. Nah kemudian yang kedua Pak, ini kan pembelajaran itu kan melibatkan berbagai komponen. Seperti yang juga Bapak evaluasi di sini. Nah bagaimana dengan komponen-komponen pembelajaran yang lainnya? Dari sisi peralatan, dari sisi kurikulum, dari sisi tenaga pendidik, tenaga pendidik dan kependidikannya. Seperti apa Bapak memandang? Tadi kan sudah disampaikan bahwa bagi teman-teman dosen yang sudah usianya agak, mohon maaf sekali lagi, sudah agak senior gitu ya, berbeda perlakuannya atau berbeda hal yang bisa dilakukan oleh para dosen-dosen muda ini gitu. Inilah yang kita harapkan ke depan. Mohon pandangannya. Silahkan Pak Orang. Terima kasih. Yang terhormat dan terpelajar penguji internal 2, Bapak Doktor Digede Sudirte, SPD-MPD. Saya kira ke depan terkait dengan bagaimana pengembangan blended learning atau hybrid ini dilakukan, ini menjadi sebuah PR bersama Pak, saya kira. Apalagi di profesi nurse. Dan saya kira tidak hanya profesi nurse saja, tetapi profesi kedokteran dan artinya profesi yang memang menitikberatkan kepada praktik klinik, apalagi kaitannya dengan pelayanan jasa yang berujung kepada keselamatan pasien. Ini tentu menjadi sebuah pemikiran besar, tidak hanya, ya barangkali, mudah-mudahan forum nanti bisa, dan seperti tadi sarannya, mudah-mudahan tidak, ini menjadi wacana untuk bisa oleh peneliti selanjutnya, atau barangkali nanti kita bersama-sama dengan para dokter-dokter lainnya yang sudah, karena kemarin memang kebetulan ada teman-teman yang mengambil model-model, dan seperti itu saya kira mungkin ke depan bisa dikembangkan satu model pembelajaran untuk profesi nurse yang barangkali bisa dimulai di Bali, yang sudah dimulai di Bali, kita coba ambil beberapa sampel, nanti kita jadikan proyek percontohan, blended learning seperti apa yang sebenarnya diminati, tidak saja diminati sebagai proses, mempermudah proses pembelajaran, tetapi tujuannya efektif, efisien, tetap tercapai, tidak saja oleh mahasiswa, tetapi juga oleh dosen, dan tentu oleh institusi pendidikan itu sendiri. Terima kasih Pak Ura, saya setuju seperti itu ya, jadi mohon dimasukkan lagi sedikit, sehingga siap di syaratan implikasi. Responnya luar biasa, bagus. Selanjutnya saya beri kesempatan penguji internal 3, Dr. Deo Gede Hendra Tipayana, silakan waktu maksimal 2 menit. Terima kasih Bapak Tua Sidang, yang saya hormati Ibu Korodi, promotor, kopromotor, dan Bapak Ibu Dewan Penguji Internal. Selamat, saya panggil Aji Ngurah Ketut, ya, sekedarme. Selamat sudah sampai pada tahap ini ya, tahap akhir, untuk mendapatkan jawatan akademik tertinggi, yaitu dokter. Tadi sudah banyak disampaikan oleh penguji internal 1 dan 2, berpahal, mungkin saya sedikit yang memberikan pertanyaan kepada Aji. Yang pertama, apa kebaruan dari penelitian Aji, Niki? Silakan, Niki. Ijin, Tua Sidang. Ya, lurus. Langsung direspon. Terima kasih. Yang terhormat dan terpelajar, penguji internal 3, Bapak Doktor, Dewo Gede Hendra Tipayana, S.com. M.com. Jadi, apa novelty atau kebaruan dari penelitian yang saya lakukan? Yang pertama tentu, bahwasannya evaluasi pembelajaran daring pada profesi pendidikan, pada pendidikan profesi nurse di Provinsi Bali, itu memang belum pernah dilakukan, menggunakan model CIPP. yang kedua tentu, rekomendasi yang tadi penulis tunjukkan, ada skema pelaksanaan pembelajaran pada program study professionals dengan model blended learning itu. Jadi, ini sebuah rekomendasi untuk institusi pendidikan, bagaimana meramu bahwasannya sebenarnya pendidikan profesi nurse tidak mutlak harus dilakukan secara luring. Nah, kalaupun kemarin dilakukan daring, itu solusi untuk situasi pandemi. Tetapi, ke depan penulis menawarkan ada program blended learning, sehingga ini konsekuensinya barangkali nanti di tatanan kurikulum. Yang kira itu, Bapak, terima kasih. Karena gini, dari apa yang Aji sampaikan tadi, Aji memfokuskan pada model kebaruannya. Kalau kita baca dari judul, pelajaran Aji kan evaluasi. Sebenarnya yang kami harapkan itu kebaruan aja itu di bidang evaluasinya. Karena evaluasi itu yang dipokuskan, bukan model pembelajarannya. Karena blended learning itu kan sebuah strategi pembelajaran yang sudah umum dilakukan oleh sekolah, kampus, ataupun dosen dan guru dalam proses pembelajaran. Bisa diklarifikasi, Aji, Aji. Letak novelty-nya itu di evaluasinya sebenarnya. Karena fokusnya di sini adalah evaluasi, bukan strategi pembelajarannya. Aji, terus. Terima kasih. Aji, silakan kalau ada tambahan respon. Berkaitan dengan evaluasi pembelajaran daring yang bagian hasil dari penelitiannya. Itu disampaikan barangkali yang merupakan suatu kebaruan di antaranya. Silakan. Jadi terima kasih. Bahwa peneliti menggunakan model CIPP ini dalam pendekatan evaluasi pembelajaran daring ini. Peneliti boleh mengatakan bahwa dari sisi beberapa komponen, terutama di komponen input, itu ada hal-hal kebaruan yang sebenarnya peneliti cobakan di dalam beberapa questionnaire kaitan dengan komponen input itu. Saya kira ini, terima kasih. Itu yang saya harapkan, Ji. Mantap, Ji. Berikutnya, yang kedua. Nah, Aji disini kan saya baca diudatanya adalah ketua PPNI. Itu identik dengan kesehatan secara khusus ya, dengan fokus di bidang keperawatan. Tentu, Aji disini kan meneliti tentang pembelajaran daring, itu kan lebih dominan ranahnya ke IT sebenarnya. Saya salut sama Aji bisa melakukan evaluasi pelitian tentang kombinasi sebenarnya antara IT, pendidikan, dan juga difokuskan juga kekesehatan, kajian-kajiannya. Nah, itu saya salut sekali. Jadi, tentu dalam pelitian pasti akan ada kendala-kendalanya. Kan begitu, Ji. Nah, silakan Aji sampaikan apa saja mungkin kendala yang ditemui di lapangan saat melakukan pelitian. Terus. Ijin silakan ya, Dapak Tua Sidang. Terima kasih yang terhormat dan terpelajar. Penguji internal 3, Bapak Dewo, Dr. Dewo Gede, Hendra Divayana, S.com, M.com. Jadi memang betul, Bapak, karena kebetulan keseharian saya tidak hanya sebagai ASN, tetapi juga sebagai Ketua PPNI Provinsi Bali. Jadi, PPNI itu Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Jadi, anggota kami kurang lebih sekitar 16.000 di Bali. Dan itu tersebar di seluruh kabupaten di Bali. Dan kebetulan dosen-dosen di keperawatan itu sebenarnya adalah anggota PPNI. Jadi, bahwa perawat tidak hanya memang di dunia pendidikan, bukan di dunia pelayanan saja, tidak hanya di puskesmas maupun di rumah sakit, tetapi juga ada di kampus-kampus. Jadi, mereka yang mendidik para perawat. Sehingga memang penelitian ini kita berharap menjadi salah satu trigger buat teman-teman lain untuk bisa di situasi pandemi ini mengeluarkan inovasi-inovasi terkait dengan bagaimana memanfaatkan peluang di situasi pandemi ini, tetapi tetap karena kita sebagai seorang perawat haruslah menjadi role model bagaimana kita menerapkan prokes tidak hanya di masyarakat, tetapi juga di dunia pendidikan. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, kita berharap memang bahwa antara IT dan dunia kesehatan ini, contoh, sebenarnya banyak kemarin lahir-lahir model-model dari teman-teman yang kebetulan kita satu angkatan ada berlima dari rumah sakit sanglah, nah itu memang mencoba membuat penelitian bagaimana menyampaikan edukasi atau update kompetensi kepada teman-teman, tetapi di situasi pandemi ini yang berbasis dengan IT. Jadi, kita juga berharap suatu saat tidak hanya di rumah sakit-rumah sakit, tetapi ini juga merambah ke dunia pendidikan. Seperti tadi, ada model-model pembelajaran yang menggunakan modul-modul seperti video-video, tutorial seperti itu yang barangkali bisa membuat pembelajaran lebih efektif dan efisien. Yang kira-kira, Niko, terima kasih. Terima kasih, Haji. Yang terakhir. Saya pikir cukup, karena waktu, Pak Debo. Jadi, peranian sudah bagus, respon juga luar biasa. Oke, pada penghujian penerbangan empat, saya silakan, Dr. Gus Nyalang Agung, Parwata. Ya, terima kasih. Om Swastiastu, yang terhormat, Ketua Dewan Penguji, yang sehormati, Komotor, Komotor, Korprodi, dan penguji internal lainnya, dan para undangan, serta Promo Pendus yang saya banggakan. Saya selaku penguji empat, karena tadi sudah banyak sekali yang ditanyakan berkaitan dengan hasil penelitian Bapak. Saya ingin bertanya santai saja ini. Yang saya tanyakan itu, bagaimana perasaan Bapak pada saat ini berdiri di depan, sudah itu promosi dokter. Bagaimana perasaan Bapak sekarang? Terima kasih. Silakan, Pak Uraq. Izin, Bapak Ketua Sidang. Terima kasih. Sebenarnya pertanyaannya susah-susah gampang ini. Terima kasih yang terhormat dan terpelajar, penguji internal empat, Bapak Doktor Igusti Lanang Agung, Parwata, SPDMGES. Jadi kalau bicara tentang bagaimana perasaan, tentu ini menjadi sebuah, kalau boleh jujur saya merasa sangat bahagia, bangga pada, paling tidak bangga pada diri sendiri dulu Bapak, karena ini motivasi untuk bisa ada di titik ini sebenarnya hanya motivasi bagaimana pembuktian apakah saya bisa. Nah ternyata saya bisa ada di titik ini, tentu saya juga tidak melupakan support. Pertama tentu dari keluarga, dari istri, anak-anak, kemudian dari Bapak, Haji, Ibu, kebetulan masih ada, saudara-saudara, dan tentu teman-teman terkasih kami, teman-teman di organisasi. Jadi karena saya di Denpasar sebenarnya adalah orang rantauan, kebetulan saya punya panutan yang saya anggap sebagai kakak, kakak, sebagai bapak, sebagai saudara, sebagai senior, beliau Bapak Dewa Agung Sedarsana yang sebenarnya sudah meletakkan fondasi-fondasi yang kuat, bagaimana kita bisa tetap eksis, bisa tetap menunjukkan bahwa profesi perawat ini adalah bukan profesi kelas sekian setelah barangkali profesi-profesi yang lain. Nah sehingga melalui kesempatan yang diberikan untuk bisa terlibat dalam pendidikan S3 ini, saya sebenarnya hanya ingin memberikan contoh kepada adik-adik bahwasannya menuntut ilmu tidak harus di usia muda, tetapi di usia tua pun sangat masih-masih dimungkinkan. Jadi terus terang kami berlima dari sanglah, sebenarnya yang memberi support, yang menyemangati lebih banyak adalah saya sendiri, walaupun akhirnya saya tertinggal sendiri ini paling belakang. Tetapi syukur saya mudah-mudahan tidak tertinggal terlalu jauh, sehingga masih dalam satu gerbong dengan teman-teman yang lain. Yang kira Nike, sekali lagi terima kasih teman-teman supportnya, terima kasih tentu atas arahan, bimbingan dari semua promotor, pepromotor, dan tentu penguji juga. Terima kasih. Terima kasih Pak Anang, ada lagi? Cukup sudah, terima kasih. Selamat yang mengucapkan, sukses selalu Pak Ngurah Singgir. Selanjutnya saya beri kesempatan kopromotor satu, Kogus Timurah Pujawan, silakan. Terima kasih Pak Ketua Sidang, Om Swastiastu, Salam Harmoni. Yang terhormat, Pak Ketua Sidang, Pak Kompromotor, dan Kompromotor, Bu Iti, kemudian para penguji, dan tak lupa pula Pak Ngurah, selaku Promo Penus, yang sudah sampai ke tahap akhir. Tapi belum terakhir sekali, masih ada tahapannya. Ya, dikit lagi. Serta para keluarga, mungkin istri dan anak, saya lihat kemarin, ikut, beserta para pendukung yang lainnya. Selagi, selamat. Tadi penguji, terakhir penguji internal 4, mengatakan penguji saja santai. Promotor mungkin lebih santai. Untuk promotor lebih santai. Yang mungkin, kalau saya khususnya, tetapi semuanya itu kan sudah dilakukan sebelum ini. Tahapan-tahapannya yang agak tidak santai kan waktu bimbingan. Yang dibimbing, membimbing, sama-sama tidak santai waktu itu. Tapi walaupun keadaannya begitu, kita komunikasi secara keluargaan. Sehingga Pak Ngurah sampai pada tahap ini. Pertanyaan saya, setahu saya kan Bapak sebagai salah satu pemimpin di salah satu instansi, secara formal. Tadi sudah disebut juga sebagai ketua, apa? Petua Mayak. Itu kan pimpinan juga. Pertanyaan saya, mungkin Pak Lanang tanya perasaan, saya mirip perasaan juga. Selama Bapak kuliah di sini, sudah ada pengalaman entah itu manis, pahit, pasti ada. Tapi terlepas dari itu, saya kira Bapak sebagai pimpinan sudah punya program juga untuk meningkatkan, sebagai pimpinan meningkatkan kualitas SDM di instansi itu. Bila mana ini, bila mana ada bawahan Bapak, ada sejawat yang ingin melanjutkan studi atau meningkatkan kompetensinya melalui S2 atau S3, apa Pak Ngurah merekomendasi? Kalau mau merekomendasi, rekomendasinya ke mana? Itu mungkin perlu juga menyampaikan di sana, kalau mau kondiksa, yang bagus-bagusnya saja yang disampaikan, yang gila-gila jangan. Itu saran. Tapi pertanyaan saya harus dijawab. Itu saja pertanyaan saya sebagai pimpinan. Sekiranya bisa dijawab. Sampai ketua sidang. Iya, itu semua. Ijin pak ketua sidang. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya yang terhormat dan terpelajar. Kopromotor 1, Bapak Doktor Ibu Stingurah Pujawan MKS, Betul Bapak. Jadi karena kebetulan saya punya NIDK, jadi nomor dosen khusus di Stikes Wiramerika. Jadi kebetulan beliau juga hadir saat ini di sini. Dan sebenarnya saya coba sudah secara tidak langsung mengetuk tularkan saya saja yang sudah tua begini sekolah. Sudah ada beberapa yang mengikuti jejak saya dan bahkan sudah menjadi mahasiswa saat ini di S3 Kelas Denpasar. Dan mudah-mudahan dalam waktu, kan tidak lama Pak Deah, mungkin bisa setahun ini ya Pak Deah. Mudah-mudahan sudah dalam setahun ini bisa maju. Dan saya kira tidak hanya memang di Stikes Wiramerika, tetapi saya melihat memang sudah ada beberapa adik kelas yang sekarang sudah ada yang maju proposal, kemudian sudah baru di semester 2. Dan saya kira akan ada beberapa orang lagi ke depan, dan saya pasti akan merekomendasikan untuk bisa. Karena kebetulan di sini hadir Bapak Rektor dari Tekes Bali, Pak Putu, mudah-mudahan nanti teman-teman dosen yang barangkali belum sempat, dan kalau harus menunggu lama untuk antrean, sekolah lah, kuliah lah S3-nya di kampus Undiksa ini. Jadi kita berlima sebenarnya sudah menjadi contoh bahwa, terus terang saya sangat bahagia bahwa bulan ini ada kurang lebih sekitar 7 Bapak Doktor yang terlahir dari keperawatan. Sanglah saja 5, kemarin ada 1 orang sudah di Unair, hari ini 1 orang lagi di Unair, 8 Pak satu lagi kemarin di Ilmu Hukum di Denpasar. Jadi ada 8 teman-teman sejawat kami, para perawat yang bisa sampai pada jenjang S3. Mudah-mudahan ke depannya, dan saya tentu mempunyai tanggung jawab moral, karena sebagai alumni tentu harus tetap mengupayakan, mengajak, marilah kita ke Undiksa untuk bisa kita sama-sama berbagi keilmuan. Saya kira itu yang bisa di sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ura. Dikit lagi Pak, ini satu hal. Saya melihat proporsi dari 8 yang tamat itu kan sekian persennya, 5 dari 8 itu berapa persen itu ya kan. Nah itu sebagai bukti Pak Undiksa itu yang bisa cepat diperlambat gitu ya. Itu sebagai bukti, mohon itu diteruskan gitu Pak ya. Jadi saya tekankan, satu pun tidak ada hal yang dipersulit di Undiksa. Saya rasa kalau kita punya kemauan, para pembimbing, para dosen sangat membimbing kita, dan ini kembali kepada kita sendiri bagaimana kita mengupayakan untuk bisa segera. Tetapi sangat-sangat dibantu, difasilitasi betul, tidak sampai lah kita hatinya tertinggal jauh. Pasti biasanya diingatkan kalau kita sudah sampai di mana, sudah sampai di mana. Saya kira Bu Komang, ada kebetulan sudah dokter, Bu Alit, kemudian Bu Guna sudah bisa menyampaikan sangat terasa sekali nuansa bimbingan manakala kita di tugas akhir. Jadi tidak ada yang menelantarkan kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Mbak. Terima kasih Bapak. Silahkan Pak. Silahkan Pak. Sampun Pak Arang ya. Selanjutnya yang berkesempatan pada promotor, DURUS Protokor Wayanswastre, maksimal 10 menit. Terus. Om Sosiasu. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Terima kasih Pak Ketua Sidang, Pak Direktur, Pak Dr. Ibu Stengota Swarke, Bapak-Ibu, Tewan Penguji, semuanya, dan hadirin yang berbahagia, serta spesialis Pak Ngurah Bedarma ya. Saya banggakan. Saya juga ada satu pertanyaan dan satu minta konfirmasi gitu ya. Pertama ya, apa yang Bapak akan melakukan ke depan dalam rangka mengembangkan apa yang Bapak peroleh di dokter ini untuk kemajuan profesi Nes atau keterawatan di Bali khususnya. Yang satu. Yang kedua, saya mohon tantangan Bapak. Kurkulum Merdeka, Kampus Merdeka, tantangan ke depan itu membutuhkan karakter yang kuat ya. Apalagi nanti setelah kita endemi gitu kan, masih ada porsi-porsi daring ya, dalam konteks pembelajaran di keperawatan atau Nes. padahal di satu sisi tuntutan kompetensi abad 21 yang mungkin karakter itu ya, yang lebih menekankan pada soft skill. Ada communication, ada collaboration, ada pengembangan critical thinking dan problem solving, kemudian ada creativity dan innovation, dan juga mungkin compassion. Jadi di satu sisi mengurangi porsi pertemuan, sisi lain tuntutannya makin besar di soft skill, karakter. Kira-kira bagaimana pandangan Pak Ngurah untuk menghasilkan sumber daya manusia di Nes atau keperawatan, agar bisa bersaing dalam kompetisi-kompetisi dunia. Bukan di nasional saja, tapi kompetisinya sudah global. Sekarang itu, makasih. Silakan respon, ada dua hal. Terima kasih Bapak Tua Sidang, izin menjawab pertanyaan yang terhormat dan terpelajar, promotor Bapak Profesor Dr. Iwayan Swastra NPD. Terima kasih Bapak. Yang pertama tentu terkait dengan apa yang akan dilakukan ke depannya terkait dengan disertasi, terutama untuk pengembangan pendidikan profesi nurse di Bali utamanya. Jadi saya memang ada keinginan suatu saat kami yang dari dokter lulusan sama-sama yang satu angkatan ini akan mencoba membuat mungkin proyek kecil-kecilan dengan mengambil berapa barangkali pilot proyek untuk kita coba membahas bagaimana kurikulum yang ideal di situasi yang boleh dikatakan pandemi menuju endemi ini. Karena seperti tadi, peneliti katakan bahwa pembelajaran daring adalah sebuah kenisayaan, mau tidak mau, suka tidak suka, banyak hal positif sebenarnya yang bisa kita ambil dari proses pembelajaran daring. Tetapi kita juga memahami ada hal-hal yang belum tersentuh dalam pembelajaran daring. Sehingga mungkin melalui kajian-kajian, melalui tes kecil-kecilan, atau semacam pilot proyek, kita coba ambil utak-atik kurikulumnya seperti apa, sehingga kita bisa nanti memberikan semacam rekomendasi kepada kebetulan ada asosiasi, institusi penyelenggara pendidikan profesi nurse yang mengeluarkan sebenarnya kurikulum untuk pendidikan profesi nurse. Dan kebetulan di regional Bali juga ada, dan Pak Rektor ITKES Bali itu mantan ketuanya, sekarang dipegang oleh Ibu Uru Prakti dari Udayana. Mungkin kami bisa memberikan masukan-masukan rekomendasi, sehingga ada semacam pembaharuan di dalam kurikulum pendidikan profesi nurse itu sendiri. Itu yang pertama. Nah kemudian kaitan dengan pendidikan karakter, betul seperti Prof katakan bahwa di dunia global, jadi di saat ini bahkan setau kami, Undiksa juga sedang merencanakan untuk pembukaan prodi pendidikan ilmu keperawatan, tentu nantinya ada nurse di dalamnya. Nah tentu saya kira kalau melihat lulusan, sebenarnya di Bali sendiri sudah jenuh. Di Indonesia juga sudah jenuh. Akan tetapi kebutuhan global itu sangat potensial. Dan terus terang permintaan untuk perawat, khususnya perawat dari Bali sangat tinggi untuk bisa bekerja di Jepang. Ini permintaan khusus sebenarnya untuk profesi perawat dari Bali. Inilah sebenarnya kenapa pendidikan karakter khususnya perawat di Bali sangat penting dan yang kira ini memang harus dilakukan atau diproses sejak di bangku kuliah. Nah di profesi sendiri sebenarnya ada pendidikan kode etik yang sebenarnya ini juga selalu diberikan sebagai konsep dasar pada saat pembelajaran perawat itu sendiri. Jadi pada saat memasuki bangku kuliah ini sudah diberikan apa itu kode etik terkait dengan profesi perawat. Jadi sudah dikenalkan sejak awal dan demikian juga di dalam setiap tuntutan akan tujuan instruksional khusus pembelajaran itu selalu dimasukkan sebagai salah satu komponen yang harus dinilai. Yang kira ini ke Bapak, terima kasih. Ya, jawaban yang luar biasa. Selanjutnya saya beri kesempatan Ibu Kompodi yang sekaligus sebagai komponen 2. Terus. Pak Tursusma, Pak Direktur, yang hari ini berperan sebagai Ketua Sidang. Yang saya hormati para promotor, kemudian teman-teman kopromotor dan juga penguji internal atas bimbingan dan masukannya. Ini saya berbicara dari dua sisi, sebagai kopromotor 2 dari Saudara Gusti Ngorah Sukadharma dan juga sebagai korprodi. Yang saya hormati pula Ibu dan Bapak hadirin undangan yang berbahagia pada pagi ini. Dan yang terkasih, Bapak Saudara Igusti Ngorah Sukadharma, saya ucapkan selamat. Hari ini sudah bisa ada berdiri di podium itu untuk mempertahankan hasil pendidiannya. Ibu dan Bapak, saya berbicara dari dua sisi. Dari segi saya sebagai kopromotor 2, kemudian dari sisi saya sebagai Ketua Program Studi. Sebagai kopromotor 2, saya merasa salut yang pertama. Karena satu, beliau pegang jabatan, sibuk, tetapi hampir dua minggu sekali beliau harus datang untuk mengambil data, kemudian menganalisis, menunjukkan kepada kami, betul tidak apa yang saya lakukan. Jadi itu memerlukan kesabaran dan kemudian waktu terutama, karena peran beliau di kantor. Yang kedua, saya bangga. Karena usaha ini tidak sia-sia. Tapi akhirnya dengan usaha yang keras seperti itu, Pak Ngurah bisa beberapa saat lagi akan bisa menyandang gelar dokter. Yang ketiga, saya sangat salut dengan hasil pendidian ini karena menunjukkan satu kejujuran akademik. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dari segi input, proses, produk, itu kemudian masih kurang efektif. Ini sangat jarang, karena orang biasanya akan evaluasi, kemudian biasanya ada sedikit komponen atau faktor asal Bapak senang dan ketakutan untuk mengatakan sejujurnya apa yang terjadi. Jadi ini yang saya salut Bapak, mampu untuk menulis dengan mempertahankan kejujuran akademik. Kemudian yang kedua, sebagai korprodi, saya sekaligus senang karena Pak Ngurah itu menambah angka efisiensi edukasi di S3 Ilmu Pendidikan. Jadi saya bangga karena minggu ini, dari Senin selasa sampai sekarang, itu S3 Ilmu Pendidikan mampu meluluskan tujuh doktor untuk S3 Ilmu Pendidikan. Yang kedua, saya bangga karena cara Pak Ngurah tadi mempertahankan tulisannya, kemudian cara Anda menjawab pertanyaan, menunjukkan itulah sebenarnya kualitas S3 Ilmu Pendidikan, Pasca Sarjana Undiksa. Saya bangga dan saya yakin bahwa sesudah menyandanglah doktor, Bapak bisa melakukan tugas Bapak secara lebih profesional. Itu kebanggaan saya. Tapi meskipun demikian, tetap saja bahwa memang harus saya menanyakan sebagai kopromotor beberapa hal, dua saja. Pertanyaan saya yang pertama adalah, seberapa berguna hasil pendidikan Pak Ngurah ini untuk menyikapi kondisi belajar-mengajar saat ini? Hasil pendidikan kan menunjukkan kurang efektif. Sekarang seberapa berguna untuk belajar-mengajar saat ini? Karena meskipun sudah ada hasil pendidikan ini, ternyata yang kurang efektif ini jalan saja. Apalagi aksi yang sudah Bapak akan rencanakan, memperbaiki kurikulum, kemudian memperbaiki atau mengembangkan model pembelajaran, itu menuntut waktu yang lumayan lama. Bagaimana Bapak menyikapi itu? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Silahkan para berespon. Terima kasih Pak Kedua Sidang. Yang terhormat dan terpelajar, Ibu Korprodi sekaligus Kompromotor II, Ibu Profesor Doktor Putu Keptinitiasi M.A. Ijin Ibu, jadi seberapa berguna hasil pendidikan ini? Jadi tentu apa yang kami tuliskan, apa yang kami dapatkan, apa yang kami tuangkan dalam naskah disertasi ini, tentu inilah yang akan kami dedikasikan kepada, tentu yang pertama lokus di mana kami melakukan pendidikan. Kami akan mencoba menerangkan bahwasannya ada hal-hal yang memang seperti tadi, ada ketidak efektifan yang kami temukan di dalam pendidikan ini. Nah tentu mudah-mudahan dalam diskusi nanti ada upaya-upaya yang bisa dilakukan. Karena terus terang kami belum melakukan sonding ini kepada kelima lokus yang tempat pendidikan ini dilakukan. Nah tentu karena data-datanya ada dan semua baik dari wawancara maupun dari questionnaire, ada beberapa barangkali yang memang bisa merujuk lebih spesifik di mana-di mana, apa-apanya. Nah sehingga inilah yang menjadi bahan diskusi kami. Karena kami memulainya dengan sesuatu yang baik, tentu kami berharap kami akhiri juga dengan sesuatu yang baik, sehingga mudah-mudahan ada jalan keluar untuk membantu proses pendidikan profesi nurse itu sendiri, terutama untuk lima institusi pendidikan yang ada di balik ini. Terima kasih Ibu. Jawaban yang luar biasa, saya puas. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sekali lagi Pak. Tadi Pak Rah mengatakan sebagai ketua PPNI, dengan anggota kurang lebih 16.000-an. Saya tadi kok berilusi. Suatu saat kalau Pak Rah sebagai calon DPD rasanya menang. Kita berikan plus beliau. Supaya enggak tegang ini. Pak Rah ini kan akan sebagai calon doktor ilmu pendidikan, yang lebih mendalami dalam bidang evaluasi. Jadi kita tahu bersama, kalau kita melakukan evaluasi, didahului dengan melakukan suatu penilaian, atau assessment. Tetapi saya melihat, secara umum orang enggak suka dinilai. Termasuk saya juga enggak suka. Apalagi diberikan nilai yang enggak baik, itu pasti enggak suka. Sebagai seorang doktor pendidikan yang dalam bidang evaluasi, kira-kira apa yang menjadi pemikiran Pak Ngurah untuk meminimalkan atau menghilangkan rasa galau mahasiswa kalau dinilai. Jadi bagaimana mahasiswa biar merasa enjoy dia dinilai, atau melakukan UTS, UAS, biar enggak stres gitu loh. Kira-kira. Ini satu izin. Terima kasih. Bapak Ketua Sidang izin sekaligus menjawab pertanyaan yang terhormat dan terpelajar. Bapak Prof. Dr. Igu Siti Putus Harta MSI. Ijin Bapak Prof. Saya kebetulan bekerja di rumah sakit Sanglah. Kebetulan sekarang namanya sudah berubah. Jadi rumah sakit Profesor Ngurah. Tapi bukan milik saya. Jadi memang per 7 Juli 2020 izin operasional rumah sakit itu keluar dan ada perubahan nama. Namanya rumah sakit umum pusat Profesor Dr. Igu Siti Ngurah, Gede Ngurah. Jadi beliau sebenarnya Profesor pertama di Udayana. Nah, atas usulan dari Pemda Bali, DPRD, termasuk senator, maka keluarlah izin operasional seperti itu. Nah, saya kebetulan menjadi, dulu adalah eslon 3 sebelum kembali ke fungsional, kebetulan menjabat kepala bagian perencanaan dan evaluasi. Nah, kenapa saya tertarik mengambil PEP itu sendiri? Karena ada unsur evaluasi. Sebenarnya kalau kaitan dengan penelitian, saya juga rasanya agak kurang tertarik, tetapi karena ada evaluasinya. Sehingga pekerjaan atau tupuk sih saya, salah satunya adalah di samping merencanakan, tetapi melakukan evaluasi. Evaluasi terhadap semua program, termasuk bagaimana kinerja rumah sakit. Jadi saya lakukan itu setiap bulan, saya lakukan tiap tribulan, saya lakukan itu tiap semester sampai tahunan. Ada laporan yang kita hasilkan dalam bentuk sakit maupun lakib. Nah, sehingga kalau betul Bapak, saya juga setuju kalau dilakukan evaluasi, pendekatannya memang langsung, apalagi kayak watchdog, itu jadi artinya ditenggarai, ditonton, dilihat. Nah, itu memang tidak nyaman. Saya pernah bekerja di SPI, Pak, jadi ketua SPI, jadi Satuan Pemeriksaan Interen. Nah, itu pun sebenarnya kalau sudah dipanggil kan tidak nyaman, padahal sebenarnya kan tidak harus salah. Nah, ada yang saya lihat bahwa pendekatan saat ini, pendekatannya dengan menyusun target-target bersama. Nah, inilah sebenarnya sebagai instrumen, saya kira kalau sudah ada kesepakatan target, misalnya untuk mata kuliah ini kompetensi apa yang diharapkan, dan itu kita buat bersama, kita sepakati bersama sebagai sebuah kontrak, kalau di kami kontrak kinerja. Nah, kalau mungkin dengan siswa barangkali kontrak kinerja siswa, saya kira bukan kita yang tidak nyaman, tetapi mahasiswa sendiri merasa bagaimana dia mencapai target-target itu, sehingga pada saat waktunya harus dilakukan evaluasi, itu sudah ada kinerja yang bisa ditunjukkan. Yang kira Niko, terima kasih. Wow, jawabannya bagus sekali. Itulah sebetulnya ekatnya, evaluasi yang diinginkan adalah mendorong anak untuk termotivasi lebih belajar. Baru guys, salut. Kita berikan plus. Bapak-Ibu yang saya hormati, khususnya Dewan Penguji yang saya hormati pula, saya pikir ujian promosi dokter, hari ini saya inginkan selesai, dan sidang seskor. Salon dokter dan pendamping dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Selamat menikmati. 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 kita hadirin sekalian sidang saya lanjutkan selanjutnya adalah pembacaan hasil ujian keputusan Dewan Penguji Universitas Pendidikan Ganesa nomor 2301 garing WN48.14 garing KM garing 2022 setelah mendengarkan pertimbangan yang sampaikan oleh Dewan Penguji pada ujian doktor yang tetapkan berasalkan keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesa nomor 2831 garing WN48 garing PP garing 2022 tanggal 13 Juli 2022 dengan ini memutuskan bahwa satu promo pendus igusti murah ketut sukedarme dinyatakan lulus pada ujian yang selengkarakan hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 dengan nilai sebagai berikut nilai ujian tertutup rata-rata 87,65 nilai nilai ujian terbuka rata-rata 92,13 nilai disertasi 89,44 dengan nilai A indeks prestasi kumulatif 3,78 perdikat kelusan ujian kom laut urutan kelusan yang ke-45 sejak saat ini saudara Gusti murah ketut sudah sukedarme dapat menggunakan gelar doktor serta hak-hak yang melekat pada gelar doktor tersebut apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pentapan ini maka perusahaan ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga Raja 20 Juli 2022 atas nama ketua Dewan Penguji Sekretaris Profesor Doktor Igusti Puduswato MSI penyerahan berita acara ujian promosi doktor oleh ketua Dewan Penguji kepada promo pendus selanjutnya selanjutnya saya mohonkan kepada promotor untuk memberikan pesan akademik kepada dokter Igusti murah ketut sukedarme SKPM kes untuk itu silakan terima kasih Pak Tua Sidang rekan-rekan pemimpin atau promotor 1.42 dan para penguji serta Bapak-Ibu undangan dari stakeholder ya dari Budayana saya lihat dari ITKES kemudian dari STIKES Wira Medica dari STIKES Muleleng STIKES Bina Usada Bali dan tentunya keluarga yang berbahagia dari Bapak saya sebut sekarang ya dokter Igusti ngurah ketut sukedarme SKPM kes jadi beliau sudah sekarang menyadang gelar dokter ya sudah berubah beliau ini putra dari Igusti Putu Widye beliau mungkin ada di sini di belakang terima kasih di beliau masih sakit di rumah mudah-mudahan semu sehat kembali istri beliau nimade tri warga wapi nah ini udah udah terus Momoto ya merekam dan sebagainya saya lihat eh beliau memiliki dua orang putra ya Igusti Ayu Putu Puri Yamaharani ada mungkin di sini ya selamat kemudian Igusti Ngurah Kade Satriya Dharma Wigune jadi putra putri sama dengan saya ya saya juga dua putri dan putra nah beliau ini lahir di Jembrane tahun tanggal 4 Juni 1969 kalau saya 162 asal lebih tua 7 tahun ya dari Bapak kemudian beliau menamatkan pendidikan SKP nya di unses pajajaran di Bandung dan menamatkan dokternya tentunya di unses pendidikan Ganesha di pagi hari ini nah terkait dengan perjalanan kuliah ya beliau itu saya sebenarnya di jalan ya di jalan akhir ya jadi pemimpin beliau di awal itu sekian tahun itu bukan saya ya beliau dimimpin oleh Rob Marhaini ya jadi beliau meninggal dunia beliau meninggalkan kita sehingga mulai Oktober 2021 ya kurang lebih dari setahun ya 10 bulan beliau di menghadap di ruang saya di rektorat untuk menyampaikan beliau ada apa penggantian pemimpin dari promotor dari Rob Marhaini ke saya nah kebetulan juga sama ceritanya saya begitu dua tahun saya dibimbing oleh promotor saya meninggal dunia juga ya jadi baru dua tahun sehingga senasib ya dengan Pak Ngurah senasib nah karena senasib mungkin frekuensi kita menjadi sama ya nah ini yang penting ya jadi antara pembimbing dengan yang dibimbing harus memiliki frekuensi yang minimal sama harus terjadi intervensi kalau dalam bahasa fisika jadi ada intervensi nah kalau tidak ada intervensi ini nggak nyambung-nyambung ini jadi nggak akan lulus-lulus jadinya oleh karena itu jadi antara sip promotor dengan si yang dibimbing itu ini pengalaman juga untuk 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 para pendidik ini harus menyambungkan frekuensi ya paling tidak mendekatkan frekuensi sehingga kita satu nasib dan satu irama sehingga yuk kita sama-sama Pak Ngurah sedikit-sedikit demi sedikit sedikit demi sedikit dan dalam proses perjalanan saya selalu memantau beliau dan kalau saya ada di Denpasar pasti saya kontak ya Pak saya ada Denpasar beliau berapa kali bimbingan bisa ada di hotel pertemuan beliau ada ada di situ ada waktu saya berapa menit kita diskusi dan akhirnya apa yang kita kerjakan bersama ya jadi awal sampai akhir mungkin sembilan bulan ini 10 bulan kurang sehingga menghasilkan yang luar biasa jadi selain keluarga berbahagia saya juga ikut berbahagia tentunya ya sebagai promotor menghasilkan lulusan dengan pujian ya jadi ini juga perlu tepuk tangan juga ini itu bukan pekerjaan mudah ya itu bukan pekerjaan mudah ini harus kerja keras Bangurah begitu kerja keras setiap saat saya pompa terus Pak kapan bertubuh kapan harus kita ini jadi jadi pekerjaan bukan Pak Ngurah aja tapi kami juga harus melakukan bersama tim tentunya dari propiti Pak Ngurah jadi sehingga pada hari ini ya tidak lebih dari 10 bulan ya kita menyelesaikan Pak Ngurah sehingga menyelesaikan studi dan memperoleh kelar doktor dengan pujian ya jadi luar biasa kemudian ke depan apa yang harus dilakukan tentu ini juga tanggung jawab kami tanggung jawab lembaga di mana Pak Ngurah ini udah lulusan dari undiksa harus terus menjaga nama baik harus menjaga apa citra dari institusi ya jadi Pak Ngurah juga harus menjaga diri karena Pak Ngurah juga menjadi contoh ya seorang dokter yang tentunya terus harus melakukan inovasi-inovasi di wilayah atau di tempat kerjanya paling tidak dan tentu hasil kajian-kajian itu harus juga dilakukan dengan riset Pak dengan apa penelitian-penelitian sehingga apa yang kita cetuskan apa yang kita hasilkan dari kajian itu tentu bisa dipertanggung jawabkan secara santifik ya saya kira itu itu pesan saya nah kepada keluarga yang mendampingi yang sentia tentu memberikan support kita ucapkan terima kasih dan selamat berbahagia kepada rekan-rekan sejawat yang hadir dan stakeholder tentu ini Pak Ngurah ini adalah aset yang harus dimanfaatkan diberdayakan sehingga institusi kita sumber daya kita ke depan menjadi lebih baik saya kira itu ya bisa sampaikan mohon maaf dikala saya bimbingan misalnya ada yang kurang dan juga saat ini ada yang salah saya mohon maaf sekian yang bisa saya berikan terima kasih Pak Ketua saya akhiri dengan Parama Santi Om Santi 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 ya semua terima kasih propoyang di telah menyampaikan pesan-pesan akademik kepada Pak Doktor baru kita Doktor Gusti Ngurah Tudut Sukodarma luar biasa pesan beliau tadi Pak Ngurah juga telah mencetuskan akan membuat suatu proyek kecil-kecilan pengembangan kurikulum gitu kurang lebih tadi jadi saya selaku detur tentunya bangga tapi kalau boleh saya sarankan kecil tapi mendalam sehingga ada korelasi yang dengan keuangan gitu kalau kecil mendalam uangnya bisa besar gitu kalau kecil saja tidak mendalam uangnya sehingga bisa barangkali bisa menjangkau lebih banyak dan seterusnya nah ini yang penting untuk pengembangan yang penting kewanyain termesan tadi yang penting Pak Ngurah sudah punya komitmen untuk mengembangkan keilmuan terus ke depan sesuai dengan apa yang terpon oleh promotor itu hal lainnya tadi sudah disampaikan sebetulnya saya titip untuk mempromosikan pasal tapi Pak Ngurah tadi telah mengungkap menyampaikan jadi kami pasca memang ya sangat berharap lulusan para alumni mahasiswa yang memang mempromosikan apa yang dialami tapi tadi sudah disampaikan tentunya kami sangat berterima kasih kepada komitmen Pak Ngurah dan kawan-kawan yang lain tapi akhirnya Bapak Ibu yang saya hormati sebelum saya tutup sidang ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Dewan Penguji yang dari tadi pagi sebersama-sama dan secara khusus kepada promotor-komotor Ibu korprodi yang sudah luar biasa mengarahkan mahasiswa sehingga mahasiswa ilmu pendidikan bisa lulus tepat waktu tiga tahun secara umum karena target pasas dan mendiksa sekarang untuk program dokter masa tadi idealnya tiga tahun bukan empat tahun Bapak Ibu kita memang tingkatkan dari standar kalau SNPT menjadarkan tujuh tahun maksimal kita mempunyai standar maksimal enam tahun gitu karena kadangkala kan dalam pikiran kita kalau rasanya waktu masih lama kita akan melor-melor kita manipuan kita manipuan 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 kan gitu biasanya karena itu kita tekan kita mempunyai masyarakat ideal tiga tahun ternyata dalam dua tahun ini banyak sekali masyarakat yang bisa lulus dalam tiga tahun banyak sekali ada yang dua setengah tahun bahkan ada satu orang lulus dalam waktu dua tahun dokter itu memang luar biasa itu kita kemulih eh jadi itu saya juga ucapkan terima kasih kepada dosen-dosen lainnya juga yang memang berkomitmen melakukan bakti kami mempunyai bukuk moto bakti untuk bakti-bakti yang pertama itu adalah kita semuanya pada ikatnya dan pelayan kita harus semua memberikan pelayanan kepada yang lainnya dosen kepada mahasiswa saya pun selaku direktur memberikan pelayanan kepada mahasiswa maupun pada teman-teman bakti yang kedua itu adalah melahirkan lulusan yang berkarakter adaptif kolaboraktif terampil dan inspiratif gitu ya dan juga terima kasih yang sudah saya sampaikan pada undangan semua yang telah memberikan support kepada Pak Ngurah dan tadi saya dengar bisikan ada Pak Rektor Itikas Bali nge-nge-nge-nge-nge-nge cukup semua ya demikian Bapak Ibu yang saya hormati dengan menyatakan puji syukur ke depan hidup saya yang diwasa maka sidang promosi dokter saya tutup Om Santi 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 hadirin yang berbahagia acara selanjutnya yaitu foto bersama dimohon untuk seluruh Dewan Penguji dan Promo Findus menempati tempat yang telah disesai